Intro Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT dan video kali ini saya kedatangan T-Force Cardia Zero Z330 yang baru dikenalkan dari tim grup pada seri gamingnya ini punya banyak hal yang menarik di luar kecepatan yang stabil dan harga yang bersaing Z330 punya dimensi panjang 80mm x 22mm dan tebalnya hanya 3,7mm saja lalu beratnya 9 gram tapi terkadang suhu menjadi masalah kalau NPMI melebihi panas batasnya maka performanya akan menurun dan tidak stabil nah disini Cardia Zero Z330 dilengkapi dengan Ultratin Graffin Cooling Modul sebagai peningin yang cukup baik yang diklaim oleh produsennya dengan interface PCIe-Agentia x4 dengan NVMe 1.3 semua SKU yang dihadirkan dilengkapi dengan tembaga graffin tipis ini ada 3 SKU mulai dari 256, 512GB dan 1TB toleransi panas yang diberikan mulai 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius jika melebihi itu maka performa bakalan turun dan tidak stabil kebetulan yang saya pegang disini adalah 512GB di setiap ukuran size kecepatan sedikit berbeda nah untuk varian 512GB ini produsen mengklaim punya read up to 1800 dengan IOPS 220K garis miring 200K lalu umur MTBFnya 1,5 juta jam dan punya garansi selama 5 tahun oke kontroller yang digunakan disini menggunakan SM2263XT ada 4 NAN yang tertanam disini FE B1 lalu dibawahnya ada 01951 dan ini adalah Intel chip 645L B164 kategori NAN yang digunakan jika melihat dari spek ini menggunakan TLC atau Three Layer Cell yang dimana kecepatan read to writenya tidak secepat yang menggunakan MLC atau Multi Level Cell namun rentang usia pada TLC ini semakin baik ketika size-nya memang semakin besar oke kita lanjut di pengujian Crystal Dismar beberapa kali tes rata-rata berada di speed read 1600an dan writenya di 1473MB per second dengan suhu maksimum di 55 Raja Celcius lalu ASSS di benchmark allscore-nya mendapatkan 2512 dengan melihat kompresi seperti ini terbilang kecepatannya cukup stabil lalu benchmark ATO terlihat table menyentuh 1,52 GB per second stabil tanpa ada banyak perubahan yang signifikan suhu maksimum disini juga masih 58 Raja Celcius lalu ada benchmark HD Tune juga terlihat grafik yang stabil tidak ada penurunan yang drastis rata-rata di 860MB per second dan storage-nya ini belum diisi file apapun sebagai kisaran kebetulan saya pegang clip C700 RGB yang sama-sama di website-nya ini memiliki speed read up to 1500MB per second jadi hampir mirip ya sama si Z330 ini di pengujian kristal dismark unggul sedikit 0Z330 di speed read dan write-nya di pengujian ATO benchmark juga masih hasil yang sama namun di skor all ASSS di benchmark clip C700 RGB ini unggul sedikit dari 0Z330 lalu untuk suhu maksimum lebih adem Z330 mungkin bisa jadi karena tidak ada RGB-nya dan si heads-nya ini cukup bagus oke untuk harga yang ditawarkan kardea 512GB Z330 berkisar di 1.400.000an untuk Agustus 2020 jadi kesimpulan yang saya dapat untuk speed yang ditawarkan stabilitas yang cukup baik dan suhu yang rentang aman saat pengujian ini kardea 0Z330 punya harga cukup bersaing dengan penampilan seperti ini cocok untuk laptop ataupun motherboard yang punya tutup headsync NVMe karena itu akan sedikit membantu suhu lebih adem pastinya kekurangannya sih tentu kesan pandangan pertama aja sih terlihat ya biasa aja gak ada yang spesial lalu gak ada RGB-RGB-nya lagi speed read benchmark juga sedikit di bawah pesaingnya namun dalam lapangan mungkin perbedaan ini tidak akan terlalu berasa kalau kalian memang mencari NVMe yang speednya di atas SSD SATA dan harga yang cukup terjangkau lalu gak terlalu mempentingin penampilan yang ada RGB-nya karena bakalan tertutup headsync T-Force Kardea 0Z330 bisa menjadi salah satu incarannya tapi jika kalian pingin yang ada RGB-nya ya mungkin bisa mencari NVMe yang lain karena masih banyak di luaran sana yang memang patut untuk dipertimbangkan oke mungkin cukup sampai disini dulu mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kalian sampai ketemu di video berikutnya saya Randy Adhas, Gelas IT Assalamualaikum Wr. Wb Salam Teknologi Assalamualaikum Wr. Wb 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 Terima kasih.